Penyidik pidana khusus Kejaksana Agung kembali menetapkan seorang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver atau BTS 4G Bakti Kominfo periode tahun 2020-2022. Tersangka Edward Hutahayan diduga menerima swap serta gratifikasi senilai 15 miliar rupiah sebagai jasa pengamanan kasus Galun Bang Menak yang kini telah berstatus terdakwa. Mengenakan rompi tahanan merah muda, pengusaha Edward Hutahayan hanya bisa tertunduk saat digiring ke mobil tahanan Kejaksana Agung Jumat malam. Bahkan tak satu pun pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis dijawabnya. Edward ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai tim penyidik tindak pidana khusus menemukan alat bukti cukup untuk menjeratnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo periode tahun 2020-2022. Kami setelah melakukan pemeriksaan saksi yang bersangkutan, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara MPWH alias EH. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan terdakwa Galun Bang Menak di pengadilan tipikor beberapa waktu lalu. Terdakwa Galun Bang memberikan uang kepada Edward untuk mengamankan penyelidikan kasus korupsi pembangunan BTS 4G yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Secara melawan hukum, melakukan perberkatan jahat, menyuap, atau gratifikasi, atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan, berupa uang sebesar kurang lebih 15 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan uang hasil tindak pidana. Untuk kepentingan penyelidikan tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Dalam kasus dugaan korupsi proyek penyelidikan infrastruktur Base Transceiver 4G Bakti Kominfo periode tahun 2020-2022, penyelidik Kejaksaan Agung telah menetapkan sebanyak 12 orang tersangka yang sebagian tengah menjalani proses persidangan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Muhammad Nur imbiasa